Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo secara resmi membuka kegiatan rapat tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran atau TEPRA Provinsi Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah tahun 2023 bertempat di Aula EKH Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Haji Edi Pratowo mengatakan berbagai kendala yang menghambat realisasi anggaran pada tahun 2022 yang lalu dapat diidentifikasi untuk kemudian dirumuskan solusinya bersama-sama sehingga permasalahan yang sama tidak terulang kembali pada tahun 2023. Pada kesempatan ini pula Wakil Gubernur menyampaikan kepada perangkat daerah provinsi dan pemerintah kabupaten kota yang masih rendah realisasinya agar melakukan langkah-langkah perbaikan. Dalam pengelolaan anggarannya sehingga dapat mendukung pencapaian target realisasi yang telah ditetapkan tiap triwulan pelaksanaan anggaran. Sementara itu, staf ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, UAS ELKO saat membacakan laporan Sekda Provinsi Kalteng, Haji Nuryakin, menyampaikan tujuan rapat TEPRA ini adalah untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan realisasi. Penyerapan anggaran yang telah dilakukan stakeholder sehingga dapat terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yaitu triwulan pertama sebesar 20%, triwulan kedua 50%, dan triwulan ketiga 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100% fisik. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan apresiasi kepada perangkat daerah provinsi serta pemerintah kabupaten kota yang penyerapan anggarannya sudah tinggi. Turut hadir Wakil Wali Kota Palangkaraya, Haji Ummi Mastikah, Wakil Bupati Kota Waring Timur, Irawati, Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng, dan seluruh pengelola TEPRA Provinsi dan Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah. Tim Liputan SBTV Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 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 Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah